Gadis ini digertak oleh teman sekelasnya. Tak senjaga dia memiliki seorang paman yang adalah mafia. Tidak hanya adalah bos di Seoul. Tetapi juga sangat jahat. Paman yang belum pernah bertemu mengatakan dia lemah. Dengan langsung membiarkan dia berlatih dengan bawahannya. Sebulan yang lalu, ayah Yejin sedang adalah penjahat menjual narkoba. Kesalahan ayah tapi putrinya harus bertanggung jawab. Dia diperingatkan oleh gurunya dan digertak oleh teman. Dia menggertak Yejin sebagai putri seorang pecandu narkoba. Dan melempar sebuah bungkusan tepung ke mejanya. Yejin sangat marah. Dia melempar bungkusan itu ke wajah teman mengertaknya. Tindakan Yejin membuat dia marah. Dia mengeluarkan pisau dari sakunya, perlahan mendekati Yejin. Tapi kemudian... Seorang gadis gangster hanya bisa bertarung seperti itu. Mereka semua mengatakan harimau melahirkan harimau dan kematian. Gadis itu sangat nakal. Sang ayah juga pantang menyerah. Polisi sepanjang hari memblokir di depan rumah Yejin. Dibersihkan oleh ayah. Ternyata hari ini adalah ulang tahun ke-18 Yejin. Jadi ayah memberanikan diri kembali ke rumah. Ketika dia membuka pintu. Ada orang bertopeng di belakang. Sang ayah menyadari sesuatu tak biasa. Pegang kunci pintu. Yejin mendengar suara itu datang. Tapi gak bisa dibuka. Dia melihat melalui mata kucing dan menyaksikan adegan menakutkan itu. Bahkan seorang ayah harus melindungi putrinya sampai mati. Dia bahkan memecahkan kuncinya. Setelah pria bertopeng itu pergi. Sang ayah masih tidak ingin Hyejin keluar. Sampai dia mengembuskan nafas terakhirku. Hyejin baru saja mendorong pintu keluar. Dia bahkan bermimpi juga tak duga. Hadiah ulang tahunnya yang ke-18 adalah jasad ayahnya. Sekelompok orang berjas hitam menghadiri pemakaman ayah Hyejin. Pria yang memimpin melihat foto ayahnya. Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gunakan korek api untuk menyalakannya. Ambil nafas dan taruh di pembakar dupa. Salut buat saudaranya. Sebelum pergi, Mujin berkata pada Hyejin. Dia adalah pamannya. Dan berkata ayahnya orang paling percaya terhadap dia. Tapi karena ayah Hyejin adalah pengedar narkoba. Polisi masih belum menemukan pelaku yang sudah difonis. Sial, adalah nyawa seorang. Entah dari mana, Hyejin memeluk abu ayahnya untuk bertanya pada Mujin. Dia memintanya untuk menemukan pria yang membunuh ayahnya. Mujin bertanya padanya apa yang akan dia lakukan begitu dia menemukannya. Hyejin bilang dia sendiri yang menikam si pembunuh. Mujin hanya tersenyum. Lalu bangkit dan berdiri di depan Hyejin. Menarik pisau ke tangannya. Menyuruh dianggaplah seperti pembunuh dan tusuklah. Dan Hyejin sangat ketakutan sekarang. Mujin mengejeknya karena lemah. Takut seperti itu masih ingin menikam si pembunuh. Setelah mengambil kembali pisau dari Hyejin. Mujin memberi Hyejin tamparan yang menyakitkan. Hyejin melihat bahwa dia menolak untuk membantunya. Hanya bisa menangis dan pergi. Pulang ke rumah, dia melihat kuncinya dirusak oleh ayahnya. Hyejin memutuskan mencari pembunuh. Dia melewati gang-gang penuh mafia. Tawarkan 5 juta jika ada yang menemukan pembunuh. Mujin di jalan juga melihat poster. Dia dengan cepat menerima telepon. Seseorang berkata bahwa saya tahu siapa pembunuhnya. Hyejin membawa uang itu ke tempat transaksi. Tanpa diduga, tindakan ini membawanya ke kematiannya. Polisi pencegah narkoba ini adalah putri seorang pedagang narkoba. Hyejin baru cukup 18 tahun. Ayahnya sudah dibunuh. Untuk menemukan pembunuh. Dia meminta bantuan paman gangsternya. Tanpa diduga, Mujin tidak hanya tidak membantu tetapi juga memukulinya. Hyejin hanya bisa pergi. Dia melewati gang-gang yang penuh dengan penjahat. Menawarkan hadiah 5 juta kepada siapapun yang menemukan pembunuhnya. Dengan cepat dia menerima berita itu. Hyejin tiba di lokasi transaksi tepat waktu. Di depan adalah tiga penjahat. Mereka entah apapun tentang pembunuh. Mereka hanya ingin menipu uang Hyejin aja. Mereka mendorong Hyejin ke satu gang. Tidak hanya merampok uangnya, tetapi juga memukulinya. Selama pertarungan, jilbab Hyejin jatuh. Mereka tahu dia perempuan. Hyejin melawan balik. Sulit untuk satu lawan tiga, apalagi wanita yang lemah. Anak nakal itu menyuruh orang lain untuk tidak menendang wajahnya. Mereka berniat menjuat dia. Hyejin diikat tangan dan kakinya dan dilempar ke bagasi. Tiba-tiba di luar ada sesuatu bunyi. Dengan suara teriak. Hyejin buru-buru mengeluarkan pisau dari sakunya dan memotong talinya. Pada saat ini, bagasi mobil terbuka. Ternyata Mujin menyelamatkannya. Dia menyuruh Hyejin untuk menunggu dengan tenang. Jangan buru-buru mati lagi. Kata ini memprovokasi Hyejin. Polisi tidak menyelidiki, Anda juga tidak melakukan apa-apa. Bagaimana saya bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kata-kata Hyejin menyentuh Mujin. Jika Anda ingin menusuk si pembunuh, Anda harus lebih kuat. Mujin memutuskan untuk membantu Hyejin. Jadi Hyejin mengikutinya kekam pelatihan gangster. Tempat ini penuh dengan pria kulit hitam tinggi, jelek dan jauh. Mujin meninggalkannya di sini dan berbalik untuk pergi. Para junior berpikir bahwa kakak laki-laki itu membawa makanan penutup. Beritahu mereka saat mereka bosan bermain. Pada saat ini, seorang pria datang untuk mengatur akomodasi untuk Hyejin. Juga katakan padanya. Siapapun yang kuat di sini berhak. Siapapun yang jahat adalah bosnya. Jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus mengalahkan para pria. Tapi Hyejin yang lembut tidak terlatih. Anda harus melakukan pekerjaan kebersihan. Tapi dia tidak menyimpan dendam. Jadikan dirimu lebih kuat. Setiap hari dia menanggung provokasi dan hinaan laki-laki. Hyejin tiba di depan karung pasir. Dia ingin berlatih. Tanpa diduga, orang lain menggantikannya. Di ujung jalan, dia pergi ke tempat lain. Hyejin mengepalkan tinjunya dan berdiri di depan karung pasir. Baru dipukul beberapa kali. Membuat pria di sebelahku gatal. Dia menginjak karung pasir, Hyejin didorong ke bawah. Anjing di belakang mengambil kesempatan untuk menganiaya dan menghinanya. Menghadapi anjing yang menggonggong, Hyejin tidak menyerah. Angkat tanganmu dan pukul di wajah. Masalah besar kali ini. Anjing yang dia gigit punggungnya. Dia memukul Hyejin ke tanah. Yang lain bergegas untuk menghentikannya. Sebagai seorang wanita, Hyejin hanya bisa berlatih saat yang lain tidur. Dia ingin menjadi lebih kuat. Adegan ini tepat pada waktunya untuk dilihat oleh Mujin. Dia menasihati Hyejin. Menghadapi lawan yang seratus kali lebih kuat dariku. Jangan berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Tapi pikirkan bagaimana cara membunuhnya. Tekad seperti itu membuat lawan takut. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan bertarung. Hanya saat menyerang titik lemah. Hanya membuat lawan kehilangan kemampuan untuk melawan. Hyejin paham. Mujin memutuskan untuk melatihnya sendiri. Pertandingan seleksi setahun sekali dimulai. Hyejin juga berpartisipasi. Dia akan berjuang sampai akhir dengan para pria.